Baik, Anda bersama dengan saya Cibu Terry Untuk tutorial pembangunan naman web sistem Project SK Daripada tahun 2018 Sehingga tahun 2019 So, pada video tutorial kali ini Kita akan lihat Video Nombor 21 Mewujudkan file.php Iaitu pengurusan guru Ini yang sebenarnya penting Sebab kita boleh mengurus Kita punya ini lamp tu Di pihak guru lah Baik Kita pergi Pastikan zem kita on Apache dan MySQL Kita pergi kita punya project Folder project kita HD docs Oke, ingat lagi Di This PC Local C Zem HD docs Dan kita punya Folder project Oke Jadi kita ada semua ini Buat jaya cari Buat jaya citak semua ini Kita mau copy dia Oke Kita mau copy dan kita mau tukar dia Pagiin bagian guru So, tekan kamu punya keyboard CTRL Dan pilih Semua ini Seperti yang cikgu tunjukkan Pilih semua ini Index Ini lagi di bawah Oke, kita right klik dia Kita copy Oke, kita copy dan kita paste Right klik paste Oke, dia akan ada tulisan copy di belakang ini Oke Yang tulisan copy di belakang ini Kita akan tukar dia Kita akan rename Right klik Mouse kamu Tukar dia Rename dia Oke Kita tambah Pekatan guru Supaya kita tahu itu adalah untuk guru Mana yang copy ini Kita rename dia Tukar pergi Guru Rename guru Supaya kita Senang Mau tahu Itu file adalah untuk guru Oke Jadi yang tidak bernama guru itu Maksudnya untuk pelajarlah Cetak Rename Guru Ada lagi Gagal masuk Rename Guru Guru Put file Rename dia Guru Masuk pun Tukar dia Guru Guru Adam pun Rename Guru Adam guru Papar Rename Papar Guru Oke Ada lagi kali di bawah ini Upload Rename Guru juga Oke Jadi setiap File ini sudah berubah Jadi kita kena ubah Di dalam Code Tersebut So kita bukan Index .php Oke Kita tukar P-Design Oke Kita tambah Link disini Oke Kita highlight Link dia ini Salah Kita tukar P-G Index Log masuk Guru Kan Log masuk Guru Klik Oke Kita save Oke Link itu Kita ubah Kita papar Di Chrome Sebab Bila guru Pusetekan Memasuk Log masuk Sini Untuk pengurusan Ditekan disini Dia akan keluar Yang begini Oke Silap Silap Kita tukar Dia sebenarnya adalah Index guru Oke Silap tadi itu Kita tukar dari index guru Kita save Review Oke Kita log masuk sini Kita keluar yang ini Oke Jadi dalam index guru .php ini Kita buka Indeks Cari di sebelah kanan Kampunnya File Indeks guru .php Ini kita beli Close Oke Ini kita beli Ubah Ini login Untuk Guru Guru kan So kita tukar Dia Pegi guru Oke Log masuk Ini Kita Mungkin boleh buang Oke Kita Tukar Dia Pegi pelajar Silah Log masuk Di Sini Oke Ini kita Highlight dia Kita link dia Kepada Di depan Balik Index Oke Alright Kita save Tekan ini Untuk guru masuk sini Pelajar disini Ini guru Oke Tekan disini Pelajar Oke So kita Linknya penting juga Untuk kita senang Berpegi depan Dan Lompat kepada Page yang lain So kita pergi Next Guru.php Kita tekan Login user Kita Pilih Ubah yang ini Dia punya Table Oke Table Mesti dia pakai Admin Sebab admin Yang masukkan Guru itu Jadi kita guna Username Dan Password Adalah password Oke Yang ini Kita ubah juga Berjaya masuk Guru kan Sebab Ini adalah Guru Panel Yang ini Kita tukar Pilih Gagal masuk Guru.php Oke Klik ok Kita save Oke Kita coba masuk Guru ini Bentar Oke Gagal Masuk Sebab salah Coba lagi Masukkan Oke Dia masuk Gagal Oke Kita buka lagi Gagal masuk Guru Kita ubah Semula yang Login ini Dia mesti sama juga Table pelajar ini Kita ubah Pilih Table admin username Password Yang ini Yang ini pun sama Boleh jaya Masuk Guru Oke Mana patut Diubah Kita ubah Oke Dia punya fungsi Itu Gagal masuk Guru Klik ok Oke Oke So kita save Dah Cigo run Lagi sekali Ataupun Refresh Sejak patch Ini Cigo mau buka Database Cigo Apa Password Untuk Admini Sebelarnya Oke Kita pergi Cigo Ini DBI Pustaka Cari admin Table admin Structure Oh Belum ada Sebelarnya Sepertinya Kita insert Satu Data Di dalam Oke Oke Cigo Terry Nama dia Email Dibuat Cigo Terry At Gmail Dotcom Oke Zoom name Guna last Apa-apa Yang kita boleh ingat Oke Password dia 345 So kita tekan Go Alright Kita browse Sudah Ada sudah Jadi kita guna Username Dengan password Untuk log Masuk Oke email Oh email Cigo Oke So Ini telah Masuk Dalam sistem Ini Oke Masuk Guru Kita kena Buka Lagi Oke Kita kena Tukar Ini menu Dia Pilih menu Guru Guru .php menu guru.php kita pergi code dia ni jadi ni semua kita kena tambah guru lah guru ya pun guru supaya dia link kepada borongguru.php ni file dia sebab kita buat panel untuk guru kan ok, kita save ini juga tukar berita ini juga tukar pergi laporan pengurusan nilam ok kita tukar ini file dia pergi pengurusan nilam.php kita save kita pergi preview ini tadi kita refresh sejak ok, dia akan berubah menu ini akan berubah mengikut guru penyalah ya ni so kita pergi berjaya masuk ini laporan ni belum ada file dia ok borong ni kita tekan borongguru.php poparmaklumat poparmguru.php ok, carian pun sama dan yang lain-lain lah so kita pergi bagian berjaya cari guru .php dan kita buka semua ni berjaya masuk guru berjaya cari guru berjaya cetak guru kita mau ubah dia punya menu tu sebenarnya so kamu ikut sejak mana-mana yang cikgu buka ni ok ok, mana-mana file yang berkaitan lah buka dulu kita perlu tukar yang sini ni ok upload guru.php kita tukar pergi menu guru.php gitu sejak kita save jadi semua ni perlu buat ok kalau papar guru ni pun sama asalkan ada guru di belakang tu kita ubah lah tu pergi waktu tahan guru di belakang untuk menjembatkan masa kita ni sebenarnya kita tidak perlu buat page 2 baru ok, kita main copy paste jadi ada tapi konsep dia sama yang penting kamu paham so ini tidak perlu cat mana tu cari guru.php pun tukar yang penting kamu paham Oke ini.php Guru Oke Close Oke Lapor maklumat Guru Carian semua ini Betul sudah Adam Guru .php Cetak guru .php Oke kita pergi Rekord pembacaan ini Oke ini borang guru Oke Borangguru.php Close all inilah semua So kita pergi borang Guru.php Oke 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 So ini kita tukar Berjaya record Guru.php Close Close Carian Kita cari Oke Bejaya cari guru Sebenarnya Di belakang itu So kita patut tukar Di Bejaya cari .php Oke Kita tukar Berjaya cari guru Berjaya cari guru Oke Save Berjaya cari guru Kita buka Ada Nah Yang ini Yang ini pun sama juga Form ini Tekan Dia Mesti Berjaya cari guru Kan So kalau kita Kekalkan dia itu Nanti dia akan Pegi panel Pelajar punya Cari Oke Kita masukkan Dia akan berjaya Cari guru .php Padam Padam Ini pun sama Oke Bila ditekan Ini Dia akan Padam So kita Pilih Padam Guru .php Oke Kita tengok File Dia Apa Ini Oke Yang ini Tidak Apa Yang risau Kita tekan Ini Icon Delete Kita tengok Oke Berjaya padam Patutnya Berjaya padam Guru .php Kan Kita mesti Tukar Save Alright Sudah Kita tengok lagi Berjaya padam Sudah Lalu kita pergi Cetak Cetak Guru .php Bila kita tekan Ini Dia patutnya Perjaya Cetak Guru Banyak Pelajar Punya File Saya pergi Berjaya Kita pergi Cetak Guru .php Kita tukar Ini Dia punya link Pergi Berjaya Cetak Guru .php Oke Save Alright So Coba kita tekan Dia Alright Dia akan jadi Begini Oke Seterusnya Yang pertama Yang Anda telah Masuk Dalam Sistem Ini Kita Mertuk Kita Yang Masuk Oke Seterusnya Close All Ini Berjaya Kita buka File Berjaya Masuk Guru Papar Nama Penuh Ini Tidak Papar Sesepegi Record Set Ini Pernama Saya Tukar Dp Simple Patutnya Kita Ambil Daripada Table Admin Oke Kita Pilih Nama Penuh Email Username Password Ini Semua Oke Kita Guna Username Session Variable Oke Dia Adalah MM Username Oke MM Underscore Europe Besar Oke Ini Selalu Pelajar Silap Oke Ikut Sejap Yang Cikgu Buat Ini Oke So Kita Save Dah Kita Buang Ini Nama Penuh Piggy Bindings Oke Kalau Stack Begini Guna Kamu Punya Keyboard Control Alternate Delete Oke Buka Balik Tipnya File Buang Ini Papar Tadi Cikgu Masukkan Bindings Kan Oke Semula Cikgu Tunjukkan Oke Nama Punuh Masukkan Dia Di Dalam Oke Dia Akan Keluar Cikgu Teripin Nama Penuh Oke So So Ini Sudah Siap Sekarang Kita Mau Pilih Laporan Guru Kita Mau Wujudkan Satu File Pengurusan Nilam .php Oke Saya Copy Dia Cikgu Buka Cikgu Save S Daripada Buja Masuk Guru .php Cikgu Buang Nama Dia Ganti Oke Paste Dia .php Pengurusan Nilam .php Oke Kita Di bawah Dia Ini Kita Mau Buat Table Insert Table Objek Table Dua Kita Bagi Dua Rode Tiga Kolom Oke Kasih Center Dia Oke Boleh Tarik Dia Save Dia Oke Tulis Tajuk Dia Di Atas Ni Sinarai Bilangan Pembacaan Mengikut Tegeri Oke Kasih Ball Dia Center Dia Oke Tajuk Ni Kamu Boleh Type Tajuk Dia Sinarai Bilangan Sebab Kita Mau Pengurusan Kan Kita Mau Tengok Sinarai Bilangan Buku Yang Dibaca Atau Direkodkan Di Sistem Nilam Sementara Bilangan Kotak Kedua Sementara Bilangan Mengikut Kategori Yang Direkodkan Jadi Yang Ni Senarai Bilangan Buku Mengikut Pelajar Senarai Jenis Buku Yang Direkodkan Oke Kita Save Oke Juga Jarakan Dia Enter Ni Oke Untuk Kita Masukkan Icon Di Atas Itu Supaya Lebih Menarik Kita Punya Sistem Pengurusan Nilam Ni Oke Save Coba Kita Poplar Dia Di Chrome Dulu Terlebih Dahulu Dia Jadi Begini Kita Masukkan Icon Dia Tapi Kotak Dia Ni Kita Buang Di Bode Dia Dulu Tidak Cantik Kan Save Oke Di Icon Ni Kita Perlu Tambah Empat Icon Ni Kamu Boleh Cari Internet Apa Yang Susah Untuk Icon Dia Oke Cikgu Masukkan Icon Yang Cikgu Sudah Cari Dalam Icon Ni Oke Cikgu Insert Image Pergi Bagian Icon Pilih Icon Mana Yang Ini Kan Tik Oke Lampau Besar Kita Ubah Size Dia Tinggi 50 Tinggi Dia 50 Dan Yang Lain Pun Kotak Kedua Begitu Juga Buat Benda Yang Sama Cuma Icon Dia Yang Berbeza Kita Bagi 50 50 50 Silap Oke Ini Pun Sama Cari Icon Yang Lain Oke Menjangkan Dia Sikit Save Dan Kita Refresh Dia Ini All right Lampak Kemas Sikit Kan Saat Icon Icon Belum Berfungsi Bila Kita Tekan Belum Ada Apa Apa Kan Patutnya Dia Pergi Page Yang Kita Mau Kita Tambah Juga Apa Yang Kita Perlu Buat Di Pengurusan Ikut Kesesuaian Kita Punya Itulah Kita Kemaskan Sikit Oke Kita Semua Ini Pasal Design Saya Ini Oke Kita Naikkan Dia Buat Save Kita Par Dia Balik Oke Dia Kemas Macam Ini Ini Direkodkan Semua Bmakis Filmet Desi H Was Bikin Ap Buket U Su De